kita gak bisa denger ya dokter Esa ngomong apa gitu bisa dok selamat menikmati selamat menikmati udah lumayan banyak yang bergabung pada siang hari ini kita akan bahas mengenai kebotakan dini atau alopecia yang terjadi di usia muda terus gimana sih cara mencegahnya tips-tipsnya apa aja dan cara mengatasinya apa aja wah siapa nih disini para followersnya saya dan juga pro stem yang mungkin sudah mengalami kebotakan dini di usia muda wah kalau gitu harus memperhatikan baik-baik ya live hari ini karena bakal banyak tips-tips menarik yang bisa dijadikan ilmu buat kita semua dan nanti kita juga akan seru-seruan bareng jadi buat semuanya yang mau bertanya saya berikan kesempatan untuk semuanya yang lagi nonton nih untuk bertanya tapi pertanyaannya yang akan saya bacakan akan saya limit untuk lima penanya dengan pertanyaan yang paling terbaik dan nanti akan akan dijawab langsung oleh narasumber kita ini tentunya akan ada dokter Anastasia oke kalau gitu ini sudah ada yang nanya nih dari Nathaniel kebotakan dini emang bisa diatasi coba kalau gitu kita langsung ngobrol aja ya kalau udah semangat nih semuanya saya mau mengundang dokter Anastasia apakah dokter Anastasia sudah hadir di pro stem selamat siang dokter selamat siang ya itu dia halo dok apa kabar baik sehat-sehat kah wah dokter Anastasia masih sibuk praktek dokter kebetulan prakteknya di RST ada ya dok ya kita libur hari ini wah gitu ya wow semoga selalu semangat dan selalu dilindungi Tuhan ya apalagi di masa pandemi seperti ini waduh ini dari tadi sudah banyak banget yang nanya-nanya juga penasaran karena topik hari ini kan seru banget nih dokter kebotakan di usia di usia rasanya cukup mengganggu ya nah kalau misalnya saya nanya sebenarnya kebotakan sendiri itu apa sih dok mungkin ada yang membedakan dengan rontok biasa atau gimana ya kebotakan itu definisinya rontoknya rambut lebih dari 100 helai per hari dok jadi kalau memang dari teman-teman mungkin ada yang rontoknya cuma 10 helai atau yang kurang dari 100 itu belum ada rasa takut untuk ke arah kebotakan gitu ya jadi kalau sudah lebih dari 100 mesti hati-hati jadi mungkin awalnya bisa ada juga rasa gatal terbakar di kulit kepala baru rambutnya rontok berguguran oh gitu ya terus kalau misalnya 100 terus-terusan emang lama-lama bakal habis dong lama-lama bakal kayak pulau-pulau oke terus kalau jenis-jenisnya sendiri dari kebotakan juga kan pasti macam-macam ya ada kan orang yang botaknya di depan aja misalnya atau ada yang di keseluruhan kayak gitu kan beda-beda ya dok beda-beda laki-laki dan perempuan beda-beda kalau perempuan biasanya tipis-tipis dulu nanti setelah jarang baru kelihatan botaknya kalau laki-laki dia ada yang jenis yang cuma di depan ada yang di tengah biasanya sih lokasi yang di depan dan di tengah itu yang terbanyak kalau di belakang dan di samping itu yang jarang nih ya biasanya tuh justru sininya masih ada tapi sininya udah gak ada gitu ya akhirnya harus dicukur supaya sama tapi emang kenapa sih dok kebotakan itu penting banget untuk diperhatikan emang ada tanda-tanda apakah gitu untuk kesehatan ya jadi memang rambut itu kan memang mahkota bagi setiap manusia apalagi wanita ya tentu itu menjadi faktor utama ya untuk supaya menari dan apalagi kalau udah ada ubahnya ya nah itu dia rasa was-was ya di samping itu juga kalau mulai rontok kita mesti aware kalau misalnya ada tanda-tanda dari penyakit yang lain karena ini terkait dengan hormonal dari kita jadi kalau misalnya ada penyakit fotoimun yang mengganggu daya tahan tubuh kita itu akan pengaruh juga ke kerontokan rambut jadi tidak hanya wah ini gara-gara stress tapi hati-hati juga jangan-jangan ada penyakit yang lain gitu misalnya penyakit tiroid ya atau kekurangan bisa juga ya zat besi atau mineral yang lain ya kalsium magnesium gitu jadi memang kalau kekurangan satu zat gizi atau nutrisi tertentu itu bisa jadi mengalami kerontokan rambut yang hebat juga ya ternyata hanya dari kurang gizi gitu ya tapi bisa juga penyakit yang lebih serius banyak faktor ya banyak faktor yang tercermin dari kerontokan rambut jadi pola hidup yang tidak sehat misalnya istirahat yang kurang itu kan stressnya jadi bertambah itu akan menyebabkan kerontokan jadi mungkin kalau ada rekan-rekan yang masih merokok nah itu juga berpengaruh terhadap kerontokan rambut karena kan otomatis vaskularisasi atau pembuluh darah yang membawa nutrisi ke akar-akar rambut itu akan terganggu jadi rambutnya jadi rapuh dan mudah rontok begitu oh gitu jadi kalau misalnya kebotakan itu terjadi di usia yang belum seharusnya mengalami kerontokan rambut itu berarti harus waspada ya semua orang harus memperhatikan ya dan harus cari tahu dong dok berarti ya ini kenapa ya karena solusinya juga pasti beda-beda kan betul solusi tiap-tiap orang berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhi kerontokan rambut itu iya 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 saya juga pernah dok dok ngalamin kerontokan rambut nih tapi udah mulai tunggu-tunggu dikit soalnya saya sempat ngalamin kerontok parah waktu menyusul anak pertama dan kedua tapi itu juga pengaruh hormonal berarti ya betul sekali dok jadi kalau pada wanita dokter Esa itu memang kerontokan rambut itu suatu hal yang fisiologis ya karena kan otomatis kalau hamil menyusui itu kadar kalsiumnya kan banyak di absorpsi diserap oleh bayi begitu jadi otomatis rambutnya lebih rapuh dan udah rontok tapi itu bersepatnya sementara saja tidak permanen kalau setelah berhenti menyusui dan setelah melahirkan nutrisinya diperbaiki lagi pasti akan oke berarti kembali ke nutrisi lagi nah emangnya kalau orang-orang yang ngalamin kebotongan tadi kan selain misalnya 100 helai per hari nah kalau misalnya dia udah gak numbuh lagi ciri-ciri yang bisa dilihat di kulit kepalanya apa tuh dok kalau yang tidak numbuh lagi sih biasanya sama sekali tidak terlihat adanya folikel-folikel rambut dok tetapi bukan berarti itu tidak bisa numbuh tetapi kita bisa ransang dengan growth factor kalau sekarang itu banyak terapi yang maju dengan tensel dengan PRP atau dengan laser sehingga yang semula kita anggap itu folikel rambutnya udah gak ada eh ternyata setelah diterapi bisa tumbuh lagi begitu karena ada yang di dalam kita gak bisa tahu ya ternyata ada solusinya tapi sebelum saya kesana nih saya penasaran sebenarnya memang apakah semua orang yang nanti usianya akan bertambah atau lanjut usia emang bakal ngalamin kerontokan dan kebuatakan kah apakah semua orang akan begitu dok iya memang kalau faktor usia memang gak bisa dibohongin ya dok ya semua apa namanya organ-organ tubuh kita itu pasti akan mengalami penurunan fungsinya tetapi dengan kemajuan teknologi dari kesehatan sekarang itu organ-organ tubuh kita yang mulai menurun fungsinya karena proses aging itu bisa diperlama untuk proses aging begitu termasuk rambut dan organ-organ dalam kita jadi anti-aging ya anti-penuaan ya anti-penuaan dini keren banget boleh tahu gak dok tadi kan udah sempat di-mention tuh treatment-treatment kekiniannya karena ternyata makin banyak nih kayaknya masyarakat usianya makin muda tuh sudah ngalamin kerontokan nah solusinya buat mereka sebelumnya untuk melakukan pencegahan supaya gak makin parah atau nanti kalau udah terlanjur nih mengalami kebotakan apa sih yang harus dilakukan ya kalau sudah terlanjur mengalami kebotakan dini kita harus melihat dulu introspeksi ke masing-masing orang kan lain-lain ya dok ya penyebabnya tadi ya faktornya apa nih bisa karena mungkin paparan sinar matahari bagi rekan-rekan yang mungkin kerja di luar itu juga berpengaruh kalau terlalu lama otomatis rambutnya jadi kering ataupun mungkin rambutnya karena banyak bekerja di luar jadi berminyak dan kebersihan rambutnya kurang nah bisa terjadi folikulitis atau infeksi di akar rambut itu juga bisa menyebabkan rambut mudah rontok kemudian rekan-rekan mungkin harus memperhatikan pola hidup yang sehat sehat cukup disambing juga olahraga nutrisi cukup dan jangan merokok nah itu dia tuh tadi buat semuanya yang lagi nonton diingetin lagi sama dokter anesthesia kalau kita harus jaga gaya hidup sehat nih supaya gak ngalamin kerontokan dini nah terus tadi udah banyak banget yang ngomong nanya nih dok soal saya udah botak di bagian belakang katanya ada juga udah pitak-pitak itu bisa nunggu lagi atau enggak waduh gimana dokterapinya harusnya solusinya apa aja nih ya mau botaknya lokasinya dimana aja kita tidak bisa menjudge gak mungkin tunggu lagi enggak kalau sebaiknya kita harus menganalisa dulu jangan putus asa dulu kira-kira harus dikenalikan apakah faktor yang memperberat terjadinya kerontokan rambut sebaiknya konsultasi dulu supaya bisa diberikan treatment yang pas bisa konsultasi kemana nih dok boleh nanya enggak ini banyak yang bingung deh nanti mau konsultasi katanya kalau konsultasi di ProSTEM kita bisa adakan free consultation nah kalau untuk prakteknya sehari-hari saya ada di RSPA di Goten Subroto kami melayani terapi stem cell sudah terakreditasi jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir nanti terapinya bisa dilakukan di rumah sakit wah keren banget jadi bisa pakai solusinya adalah dengan stem cell mungkin banyak yang belum paham nih tentang terapi stem cell kok bisa nyembuhin kebotakan pada rambut prosesnya gimana tuh jadi kalau stem cell itu adalah sel yang belum berdiferensiasi menjadi sel-sel yang spesifik jadi kalau stem cell itu diaplikasikan ke lokasi misalnya di kulit kepala dia butuh butuh folikel rambut yang sehat dia bisa berdiferensiasi membentuk folikel rambut membentuk growth factor yang disitu bisa tumbuh lagi iya jadi stem cell ini tidak seperti reaksi yang ditimbulkan karena antigen antibody seperti pada transfusi darah jadi jangan khawatir untuk terjadinya reaksi alergi oke berarti aman ya ini kebetulan banget ada yang nanya nih dok dari Vianan dok ada efek sampingnya nggak kalau terapi stem cell nah ya terima kasih Mbak Vianan jadi efek sampingnya jangan khawatir selama ini tidak ada jadi kalau sebetulnya sih kalau dalam setiap terapi kita ngomong efek sampingnya 0% itu hampir dikatakan tidak mungkin tetapi kita bisa memperkecil resikonya dengan kita tes sensitivitas dulu ada reaksi alergi atau nggak sejauh ini terapinya tidak ada reaksi alergi begitu aman aman wow keren banget terus seberapa menjanjikannya sih dok treatment itu ya begini dokter Asia kalau treatment dengan stem cell ataupun kondisi media kondisi media itu produknya dari stem cell itu sangat menjanjikan untuk saat ini karena dari stem cell ini kaya dengan growth factor jadi growth factor yang dibutuhkan untuk proses anti-aging sebetulnya sudah banyak diaplikasikan tidak hanya untuk kebotakan tapi untuk good healing untuk diabetes untuk jantung dan juga untuk keloid jadi tidak tidak perlu khawatir tapi kalau kita aplikasikan di kulit rambut dia akan terfokus ke situ karena disitu kan yang membutuhkan efek positifnya begitu membutuhkan perbaikan di rambut jadi dia akan bekerja disitu dia akan spesifik ke situ gitu ya jadi kalau misalnya dia disuntikan ke keloid dia akan meratakan dari keloid tersebut jadi memang karena dia spesifik membentuk sel yang spesifik juga akhirnya bisa mengobati kebotakan itu tadi ada yang bertanya banyak sih yang bertanya emang sebenarnya prosesnya bagaimana ini ada dari godals itu dioles apa disuntikin dokter katanya mungkin gak kebayang nih prosesnya gimana stem cell yang selama ini saya gunakan itu dari prostem itu sudah labnya itu sudah terakreditasi iso dan permit case nya juga sudah keluar jadi rekan-rekan juga tidak perlu khawatir karena selama ini banyak yang produk-produk yang mengaku stem cell jadi ada juga yang pasien-pasien saya dok saya sudah menggunakan stem cell tapi kok gak efek begitu nah stem cell yang mana dulu begitu kan kalau stem cell nya benar-benar sudah teruji secara klinis ya harusnya efeknya bagus begitu jadi rekan-rekan juga jangan sembarangan menggunakan stem cell harus yang benar-benar dari lab yang sudah terakreditasi begitu dari tempat yang jelas labnya terakreditasi yang aman juga operatornya yang mengerjakan juga harus yang profesional gitu kan ya jadi kalau penggunaannya itu kami suntikan suntikan ke intrakutan jadi sebelumnya sih sudah rambut yang sudah dibersihkan dan diberikan anestesi topikal itu bius ya obat bius yang diletakkan di atas permukaan kulit ya betul ya terus baru dilakukan tindakan begitu ya jadi gak sakit sama sekali dong berarti gak kerasa lagi ya dan emang lagi boleh dicoba itu ya ya harus dicoba karena bagus kalau pun nanti berlebihan dalam pemberian stem cellnya kalau di kulit kepalanya sudah oke ya akan bisa lari ke bagian tubuh lain yang memang membutuhkan untuk recovery juga wow keren banget jadi bisa membantu kita lebih sehat lagi dong di bagian tubuh yang lain wow jadi stem cell yang selama ini kita gunakan untuk terapi juga kita berikan intravena dong jadi melalui pembuluh darah gitu wow ya ini buat semuanya yang penasaran dari tadi terus saya biayanya berapa nih kalau mau treatment segala macam banyak banget yang nanya dok terakhir yang nanya ini ada dari Ayudiana biayanya dok dia udah nanya berkali-kali bayanya buat yang penasaran tanya dulu dong konsultasi dulu karena kan tadi kan dokter Nastasya juga udah bilang setiap orang kan penyebabnya bisa beda-beda jadi harus diketahui dulu kondisi kesehatannya dan kondisi di kulit kepalanya rambutnya seperti apa untuk mendapatkan terapi yang tepat nah kalau gitu akan dikasih free untuk konsultasi melalui prostan jadi buat semuanya yang pengen tahu harganya kalau mau treatment konsultasi dulu deh ke prostan atau bisa hubungi mereka langsung untuk janjian untuk apa nanya-nanya melalui DM atau direct message atau bisa ke call center-nya prostan juga jadi bisa langsung ke sana dan nanti akan ada free konsultasi untuk di stem cell Indonesia tapi ingat seat-nya terbatas jadi buruan begitu selesai nih kita IG live-nya ini kesempatan free consultation-nya hanya terbatas seorangnya jadi buruan buat yang penasaran tadi atau yang udah punya ngalamin tadi ya kerantakan-kerantakan nah ya dokter resa karena kan luas kebotakannya kan beda-beda ya jadi kebutuhan stem cell-nya yang kita aplikasikan tentunya bervariasi yaitu pengaruh juga ke biaya begitu nah pasti beda juga ya karena kebutuhannya banyak sedikitnya bisa beda-beda apalagi kalau multi faktor gitu penyebabnya ada karena gizi ada hormon ada dan macam-macam penyakit pasti kan akan lebih banyak lagi biayanya kalau kayak gitu ya jadi harus edukasinya harus menurut oke siap tuh katanya terima kasih banyak dokter Anastasia ada lagi buat kita nih supaya kita sebenarnya gak ngalamin lagi nih gitu tips terakhir deh buat kita jangan sampai ngalamin alopecia di usia dini ya kalau alopecia karena faktor penyebabnya itu kita sudah ketahui tadi bersama jadi kita harus kenalikan ya itu dengan cara pola hidup yang sehat nutrisi yang cukup dan hindari merokok ya sebaiknya olahraga yang teratur nah itu dia pola hidup sehat ini semuanya yang lagi nonton nih udah jalanin belum ya rambutnya tetap indah karena tadi kan udah dibilang mahkota buat wanita dan sekarang semuanya udah pada tahu ya tadi saya udah bacain beberapa pertanyaan kalau masih ada yang mau nanya ke dokter Anastasia kita masih ada waktu dokter Anastasia belum mau mulai lanjut praktek lagi kan kita masih ada sedikit waktu nih soalnya untuk semuanya yang mau nanya bisa lakukan ajukan pertanyaan disini biar langsung dijawab sama dokter Anastasia kebetulan lagi di pro-stem tapi memang pro-stem ini pilihan stem cell yang terbaik ya karena labnya sudah terakreditasi wah kayaknya ini satu-satunya ya sekarang ya yang terakreditasi ya oke nah terus tadi kan ada treatmentnya untuk mengobati kebotakan rambut kalau masih rontok-rontok dikit belum botak boleh gak dok pakai stem cell boleh sekali betul jadi kan sebaiknya jangan dibiarkan sampai botaknya terlalu luas ya kalau kerontokan rambut pada fase-fase awal kita sebaiknya sudah mulai treatment karena terapi stem cell itu tidak hanya untuk berefek pada rambut saja pada kulit pada bekas-bekas jerawat juga bagus jadi kita harus sedini mungkin supaya kekurangan atau kerusakan dari yang faktor-faktor yang menyebabkan kerontokan rambut itu tidak dibiarkan terlalu jauh begitu nah oke jadi jangan sampai parah dulu tuh justru ya justru jangan sampai parah jadi masih ada gejala sedikit mungkin keluhannya baru ringan-ringan harus langsung treatment biar hasilnya juga lebih optimal ya nanti ya betul karena stem cell itu kan dia bekerja di fase-fase pertumbuhan rambut jadi kalau misalnya dia diberikan sejak awal dia akan bisa berefek untuk memperkuat dari akar rambut begitu kalau sudah rontok sudah tidak ada dia akan merangsang untuk kulit kelar rambutnya oh gitu kalau baru fase awal dia memperkuat sehingga rambutnya itu fase-fase awalnya dia akan lebih lama sehingga tidak mudah rontok begitu oh malah keren ya justru harusnya sudah mulai treatment ya iya betul-betul ini ada satu pertanyaan menarik nih dok dari Rido Al-Furkan kalau terapi berarti harus berkelanjutan gitu ya dok treatmentnya biasanya berapa lama sih ini harus terus-terusan gitu ya ini sering ditanyakan oleh pasien seberapa lama atau berapa kali dok treatmentnya ya memang respon dari tiap pasien itu berbeda-beda karena kan faktornya juga yang mempengaruhi pasti tidak sama namun efek dari treatment ini dalam dua minggu sih sudah mulai kelihatan dok wow dua minggu ya ya dua minggu tuh rambut-rambut yang baru itu sudah mulai muncul keren banget cepat ya ya memang harus pasien harus mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan kerontokan rambut karena namanya terapi itu ya kita nggak bisa pastikan terus tidak akan rontok lagi nggak mungkin begitu namanya juga sel hidup ya kan bisa yang udah hidup udah tumbuh bisa rontok juga kalau nggak dirawat dengan baik tentunya ya betul betul sekali jadi kalau kalau sel itu sudah diaplikasikan harusnya dia akan terus memproduksi growth factor sehingga menjaga supaya rambutnya itu tetap kuat beda dengan kalau terapi PRT ataupun terapi laser dia tidak ada sel yang diaplikasikan di situ sehingga growth factor yang dimasukkan seperti pada PRP itu kalau sudah diserap kurang lebih dua minggu itu ya ya harusnya diulang tingkat keberhasilannya lebih bagus untuk terapi stem cell pada stem cell terus ini ada yang nanya lagi kalau bedanya dengan transplantasi rambut bagusan mana jadinya kalau saya bisa jawab berarti dengan stem cell tadi dong ya ya kalau hair transplant dok itu rambut yang sudah diambil dari lokasi lain itu kan berarti kan sudah terpisah dari tubuh kita dipasang lagi disitu jadi sesuatu yang asing bagi asing lagi ya sesuatu yang baru ya betul dan tingkat kerontokan tingkat keberhasilannya lebih rendah karena perawatan treatmentnya juga lebih repot begitu tidak boleh dikeramas dulu begitu karena kan takut belum belum nempel belum nunggu belum nempel belum eksistir iya 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 bener-bener jadi memang butuh effort yang lebih besar ya kalau untuk treatmentnya pakai hair transplant ya makanya tadi sudah ada kemajuan teknologi yang keren banget pakai stem cell ini selain bisa untuk menumbuhkan lagi menyehatkan lagi juga efektif untuk yang lain untuk tubuh-tubuh yang asas-asat tubuh yang lain wow keren banget sih ini canggih banget sih ini buat semuanya ini langsung pada ngasih love-love semua karena wow ini amazing ini banyak yang belum tahu kayaknya sih dok treatmentnya oke mungkin saya akan kasih satu kesempatan penanya terakhir boleh ya dok karena ternyata cepat banget kita ngobrol-ngobrolnya nih aduh oke kalau misalnya tadi udah ada yang nanya kalau cat rambut bikin botak atau enggak nah terus ini ada lagi yang nanya saya kan sering banget smoothing nah kalau itu termasuk treatment juga atau gimana ada solusinya enggak kalau misalnya treatment-treatment yang kayak cat rambut atau treatment salon kan namanya treatment ya di salon itu nah itu sebenarnya menyehatkan atau justru bisa beresiko mengalami kerantohkan rambut itu dok kalau cat rambut terus smoothing itu membuat rambut menjadi kering dan ada zat-zat kimia yang mengenai kulit rambut itu menyebabkan kerontokan dan berakibat kebotakan jadi memang harus diminimalisir begitu mungkin yang suka sanggulan yang rambut disasak-sasak itu juga akar rambutnya jadi lebih rapuh lebih rapuh jadi lebih rentan jadi harus diinimalkan gitu rontok patah atau botak nantinya waduh ini pitak itu kan juga sama kan kebotakan sama kan ya maksudnya ini bahasa gaul lah ya itu juga kebotakan nah tergantung lokasinya dimana nah itu tadi solusinya makanya yang kekinian banget yang keren banget adalah menggunakan terapi stem cell untuk mengatasi dan menyembuhkan kebotakan dini pada rambut nah buat semuanya nih yang takut rambutnya rontok buruan deh konsultasi mumpung ada limited sheet untuk konsultasi gratis di ProStem langsung aja ke instagramnya tadi ada yang nanya dimana sih ProStem ini ada instagramnya ini pro dia underscore stem cell ini dokter Anastasia lagi disana kebetulan dan nanti bisa konsultasi free disana limited sheet dan nanti akan ditahuin biayanya berapa sih yang dibutuhkan karena setiap individu bisa berbeda ini terima kasih banyak ya dok lengkap banget dan sangat solutif ya untuk kita semuanya nih seneng banget dan dengerinnya karena ternyata ada solusi yang sangat efektif buat kita yang mengalami kerantakan rambut dan kebotakan dini terima kasih terima kasih untuk semuanya yang udah nonton dan menyaksikan juga selamat praktek lagi ya dok boleh disian sedikit nih prakteknya dimana dan kapan aja nih mungkin buat yang mau bertanya boleh loh dok promo sedikit dok saya di RSPAD atau Subroto tiang hari ada wah tiang hari ada jamnya siang hari ada dari jam 7 pagi wow sampai jam 2 silahkan yang mau berkonsultasi dengan dokter Anastasia Harsono SPBP ini bedah plastik ya jadi emang sudah profesional nih untuk mengatasi dan melakukan tindakan stem cell pada rambut ini tadi terima kasih banyak dok selamat praktek lagi kalau gitu sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya juga yang sudah nonton wow thank you bye